Intro Oke teman teman kembali lagi channel kita bukain dong ya Ini dia channel bukain dong Kalian klik subscribe dulu agar kalian dapat informasi terbaru dari kita Kali ini kita mau unboxing namanya sticky notes Kalian mungkin dah tahu apa itu namanya sticky notes Kalau ini dari Cina kayaknya ya teman teman Kita belinya di salah satu toko buku Tapi disini nyebutnya ini stick note Stick note ya sama aja lah Kalau ini ada yang bilang sticky note ada stick note Ada ya buat tulis pesat limu gitu ya Di kulkas atau di kantor-kantor biasanya pakai seperti ini ya Ini harganya kita bisa lihat disini ada tulisan empat ribu teman teman Harganya empat ribu rupiah Ini stick note warnanya unik ya Dia warnanya coklat klasik gitu Jadi kayak coklat-coklat jadul gitu Kayak kertas-kertas buram gitu Seperti itu Dan disini semua tulisannya pakai tulisan Cina Jadi kita nggak bisa baca ya Nggak bisa tahu cuma yang bisa kita tahu disini ada 50 pieces ya Berarti ada 50 lembar disini Dan ini kayaknya kualitasnya cukup bagus teman teman Kita langsung buka aja ya Ini dilapisi plastik biasa Kalau kalian mau beli di Indomart Alfamart mungkin ada ya Kayaknya belum ada sih ya Adanya di toko buku Kalian cari aja stick note Di toko buku dan Ini cara menggunakan stick note ya Jadi ini dibiarkan aja seperti ini Nempel di Indonya Cukup tebal ya Terus digantung di mana kalian bisa meraih Ini dengan lebih gampang ya Karena ini fungsinya cuma buat nulis BEMU Kalian kasih catatan-catatan kecil gitu Buat bos kalian atau buat anak buah kalian Atau buat orang di rumah Contohnya Bos tolong tanda tangan di sebelah sini Nah ini tinggal kita sobek seperti ini teman teman Ini tadi ada 50 lembar ya Kalau masalah ini Kita sobek guys Dan sobeannya ini Dia masih ada lemnya teman teman Jadi masih bisa menempel Contoh seperti ini Kita taruh disini Nah setelah kita tulisi Kita kasih tempel disini Nanti biar orang lain baca Contoh lainnya Ini tulis Dilarang kencing disini ya Nah setelah kita tulis Kita sobek Kita tempel lagi Seperti ini teman teman Jadi ini fungsinya cuma memo Memperingatkan seseorang Atau memberitahu Seseorang untuk melakukan sesuatu Ini sifatnya Temporer ya Jadi Nggak bertahan lama Setelah dijalankan Biasanya langsung dibuang Iya itu ya Inilah fungsi dari stick note ya Kalau kalian mau beli Secara online Cek aja di deskripsi Nanti kita tampilkan link Pembeliannya Agar kalian nggak bingung-bingung ya Apalagi kalau online tuh Biasanya lebih murah Karena Biasanya harus beli Dalam jumlah yang Lumayan banyak Jadi Biasanya Dapat harga Di bawah rata-rata Oke sekian dulu ya Video unboxing stick note ini Pastikan kalian sudah Klik like dan subscribe channel Bukain dong Share juga video ini Ke teman teman kalian Sampai jumpa di video Berikutnya ya Sub indo by broth3rmax